Saya akan cerita pengalaman saya selama 200 tahun di Kalimantan, yang benar-benar ditiapkan teman saya ini. Jadi, kalau kita di sana itu istilahnya merasa lebih hebat dari penduduk sana, nanti kita akan dicoba. Kemudian kita baru datang gitu, kita sama orang sana dideteksi kok punya semacam getaran energi gaib itu, kita akan bertanya, dari mana Pak atau Mas? Dari jawab, Pak Bekalbanya ya? Lah, jangan sama kita bilang, ya saya Pak Bekalbanya. Langsung dicobanya kita. Ya, karena kita bilang aja, wah saya enggak berapa-apa-apa. Terus masalah mau pulang gak bisa itu memang saya ngalami sendiri kan. Jadi, kena sumpahnya orang sana itu, kalau pertama kali kita datang ke Kalimantan, kita minum sungai bar itu, ya nanti selama hidup kita itu akan berputar-putar terus di sekitar sungai bar itu. Dan itu kita akan keluar itu, enggak bisa. Ya, memang saya buktinya sendiri selama hampir 10 tahun itu, mau keluar dari lingkaran sungai bar itu, itu susah. Kita pindah kampung, ya tetap di sungai bar itu, sepanjang sungai bar itu, pindah kerja lagi, ya tetap di sungai bar itu, hampir selama 10 tahun. Terus, kalau masalah pulang itu, kita namanya sudah mau ngebrang laut. Kita mau ngebrang laut, naik kapal itu, kita tak tahu bingung, tahu-tahu bingung, tahu-tahu sudah berada di darat lagi kita. Ya, entah-entah kita itu jalan sampai tidur, atau kita dipindah sesuatu yang koek, kita juga enggak tahu kan. Kita juga enggak tahu. Terus, kalau di sana, sebenarnya orang yang baik-baik. Cuma kalau di pedalaman, kalau yang enggak bisa bahasa Indonesia itu, jangan sekali-kali kita mencoba untuk istilahnya penyakit mereka. Jangan sekali-kali ini, buktinya ya, sudah enggak bergantung. Ini kena mandu sepanjang satu meteran, untung gak mati, sama Tuhan masih dikasih berpanjang. Dan sama orang sana, tahu dipacok, sekarang dikasih minyak bintang. Bintang itu reaksinya seperti tulah yang putus sama urat yang putus sama dagi yang putus, rasanya itu seperti melekas sendiri di limit, berjalan sendiri di limit. Nah, menyatu, 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 dan dalam hitungan satu hari, satu malam itu, satu hari, satu malam sudah sembuh. Ya, memang harus ada bengkak, tapi langsung sudah sembuh. Kalau pas dikasih minyak bintang, kita sekarang kritis kasih minyak bintang, kalau malamnya itu enggak ada bintang atau hujan ya, memang nasi kita memang mati, pasti mati. Tapi kalau pas dikasih minyak bintang, malamnya ada bintang, ya memang sama Tuhan kita masih dikasih umur panjang. Jadi minyak bintang itu sesuatu yang rahasia dan baik, entah apa, dari apa itu bikinnya juga sampai sekarang saya enggak tahu. Dan orang sana itu yang ngasih saya tanya pun juga enggak tahu dari apa bikinnya, katanya seperti ini. Ceritanya saya kan waktu itu mau ngomong terladang, ladang ketas sama kebun gurian. Saya sebenarnya sudah punya firasat, saya mimpi, saya mimpi ditatangi orang tua kan, saya mimpi ditatangi orang tua, dia ngakunya itu siliman buaya putih. Dia kan meringatkan saya, saya jangan sampai masuk ke hutan situ. Tapi saya namanya, saya orang masih muda, jadi takabur. Saya ajak berkelahi. Nah, tapi ternyata saya kalah, itu dalam mimpi. Terus jarak tiga hari, keesokan harinya, keesokan harinya itu saya pergi ke dalam hutan naik cukung, rawu yang kecil yang enggak ada mesinnya itu kan, berpapasan sama enam orang, saya enggak kenal. Berpapasan begini, di dalam sungai itu, dalam sungai dengan hutan, tiba-tiba langsung parang itu memapas gitu kan. Saya kan juga bawa parang, jadi saya bawa parang itu, saya humis juga parang saya. Setelah saya tahu, leher saya itu menetes darah, parang saya buang. Saya loncat ke dalam sungai, kemudian saya menepi, menyeramkan diri. Mereka mengejar saya enam orang, tapi Alhamdulillah memang masih berumur panjang, saya bisa selamat, bisa keluar dari hutan, kemudian dapat pertolongan orang kampung, dikasih minyak binang itu. Pertama kali saya datang itu, saya serasa asing kan, soalnya saya pertama kali di tengah hutan, terus di tengah hutan, hutannya masih hutan alami itu, hutan perawan itu. Hidupnya itu di atas sungai, di atas rumah yang ada, di atas rumah yang di atas sungai itu. Saya pertama kali datang di terminal, terminalnya pun waktu itu, tahun 2003-2004 itu, masih di tengah hutan juga. Jadi, datang ke sana itu, saya merbahkan, saya merasa badan saya nggak bisa bergerak. Terus didatangi seorang nenek-nenek, dia bilang, oh ini yang dari Jawa, dia bilang begitu. Saya bilang, iya nek, kenapa nek? Nggak apa-apa, itu hilang dia. Pokoknya, waktu bergedip mata, hilang sudah. Itu. Terus waktu saya di tengah hutan itu, ya, tengah malam itu sering lah di datang yang namanya maku-maku-maku-kau gitu. Maku-maku-kau gitu. Tapi saya nggak takut soalnya apa, saya nggak merasa mengaku. Jadi pernah suatu ketika kan, saya pernah sakit keras. Kalau orang sana bilang kepohonan. Kepohonan itu, dalam arti kita itu, istilahnya kena hawa murni alam, tapi kita nggak sanggup. Itu, kita nggak punya kena, tapi nggak sampai akhirnya kita sakit. Terus saya pernah sekitar tiga bulan hampir sakit. Akhirnya diubati sama orang daya sana. Nah, ada orang daya sana yang ngebati. Tadi tanya, namanya siapa nama saya ini? Kamu adik mana, mas? Adik Jawa. Itu bilang, beruntung, mas, kamu masih tertolong. Biasanya orang kalau sudah separah ini, nanti meninggal. Biar seperti itu. Tiga bulan sakit, sembuh. Jarak satu tahun, saya sakit lagi. Sama, seakhirnya sama, seperti yang saya itu cerita kemarin. Tapi ini yang ngebati, aneh juga. Waktu itu saya mau dibanjar kan, mau kebanjar itu, bawa truk itu naik pesesan masjid dari Amun. Saya singgah di kilo 30 di masjid. Masjidnya besar, tapi kalau subuh cuma dua orang yang sholat. Imam sama masjid nasir. Itu saya nggak bisa bawa badan, karena seakhirnya saya rebah kan. Saya rebah, pingsan, setengah hasadah, setengah hasadah. Ditatangi orang lagi-lagi. Dia bilang begini. Nak, sakit. Saya bilang, iya, Pak. Mau sembuh? Mau. Dia bilang, mau ikuti saya? Ikuti apa? Saya sholat dua rekaat, nanti kamu niat jadi makmum, kalau saya berdoa kamu amini. Saya bilang, jangan karena saya pengen sembuhkan. Saya bilang, iya, Pak. Habis sholat dua rekaat, dia berdoa, saya bilang amin, amin. Habis itu dia langsung hilang. Nggak tahu kemana, nggak tahu namanya barang gaib, hilang. Habis itu langsung saya sembuh itu. Langsung bisa jalan. Menjalurkan perjalanan kembajaran masing sana. Itu yang paling berkesan itu pengalaman mistis. Nggak tahu itu malaikat, atau memang jim korin yang baik, atau kodam juga nggak tahu. Atau memang penunggungnya situ mungkin yang dikirim oleh Tuhan untuk menolong saya, kan saya juga nggak tahu. Memang suatu yang luar biasa dengan pengalaman seperti itu. Di pedalaman itu ada yang nggak bisa bersendiri, saya juga kan di sana masih kental sekali.